Kaum muslimin, ada tiga peristiwa penting di bulan Syaban yang perlu diketahui. Nomor satu, pada bulan Syaban terjadi perubahan arah Qiblat, yang semula menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa berubah menghadap ke Kaqbah di Masjidil Haram. Kaum muslimin pada saat itu sholat menghadap Baitul Maqdis sekitar 17 bulan 3 hari, kemudian Allah memerintahkan untuk memindahkan Qiblat umat Islam ke Kaqbah. Perubahan arah Qiblat ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 144 yang artinya, Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengada ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke Qiblat yang kamu sukai, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nomor dua, diangkatnya amal yang dimaksud dalam hal ini adalah penyerahan seluruh rekapitulasi amal secara penuh. Meski begitu, menurut Syed Muhammad Alawi, ada beberapa waktu tertentu yang menjadi waktu penyerahan amal kepada Allah selain bulan Syaban, yaitu setiap siang, malam, setiap pekan. Ada juga beberapa amal yang diserahkan langsung kepada Allah tanpa menunggu waktu-waktu tersebut, yaitu catatan amal sholat lima waktu. Nomor tiga, turunnya ayat perintah bersalawat Syaban merupakan bulan sholawat, karena pada waktu itu Allah menurunkan perintah untuk menyeru sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anjuran bersalawat itu tertulis dalam surat al-Azhab ayat 56. Yang artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Anjuran ini juga disebutkan Ibnu Abi Sayy al-Yamani dan dikuatkan oleh pendapat Imam Syihabuddin al-Kastalani dalam kitabnya yang berjudul Al-Mawahib, serta Ibnu Hajar al-Asqolani yang mengatakan bahwa ayat itu turun pada bulan Syaban tahun ke-2 Hijriah. Sampai jumpa di video selanjutnya.